Halo otaku, kalian pernah dengar yang namanya syaringan? Syaringan adalah salah satu jurus yang sangat populer dalam anime Naruto. Mata ini hanya dapat dimiliki oleh klan Uchiha saja, kecuali jika sang pemilik mengarisi matanya terhadap orang lain seperti yang dilakukan oleh Obito kepada Kakashi. Syaringan memiliki kekuatan yang sangat berguna bagi para penggunanya, seperti dapat memprediksi pergerakan musuhnya sehingga mengetahui jurus milik musuhnya. Selain klan Uchiha, ada beberapa karakter anime yang dianggap layak untuk memiliki mata syaringan. Siapa saja karakternya? Simak video kali ini. Yang pertama, Gejur Red Fox Pada awalnya, Gejur Red Fox merupakan salah satu anggota Gwit Pantum Lord, musuh bubu yutan Gwit Veritel. Sudah tidak asing lagi. Kalian melihat anime Veritel. Namun, ketika Pantum Lord berhasil dihancurkan oleh Veritel, Gejur mengalami keterburukan sehingga dirinya memutuskan untuk bergabung dengan Veritel. Gejur mencoba untuk menegus dosanya dengan melindungi Veritel dan teman-temannya yang sangat berharga. Sama halnya dengan Natsu. Gejur adalah seorang dragon selair, sementara Natsu adalah dragon selair api. Gejur adalah dragon selair besi. Gejur dapat merubah tubuhnya menjadi besi yang sangat keras. Teknik ini dapat ia gunakan untuk menyerang dan bertahan. Jika Gejur memiliki mata syaringan, maka dirinya akan semakin sulit untuk dikalahkan. Gejur akan mengetahui semua pergerakan lawannya, sehingga dirinya tidak mudah untuk diserang. Kedua, Raptalia Raptalia memang bukanlah salah satu karakter terkuat dalam seri ini. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa Raptalia adalah karakter yang tidak berguna. Perkembangannya dalam menggunakan pedang sangatlah pesat. Tak hanya itu saja, Raptalia juga memiliki keberadian yang sangat, ini keberberadian yang disukai oleh banyak orang. Raptalia harus memiliki syaringan agar dirinya dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih mudah. Ketiga, Edward Erlich Edward Erlich memang memiliki postur tubuh yang sangat kecil. Dirinya juga mudah tersinggung dengan hal tersebut. Meskipun begitu, Ed adalah alkemis berbakat di usianya yang masih mengejar. Berkat pelatihan yang diberikan Izumi Gurtis, Ed sanggup untuk bertarung dengan semua orang termasuk para homonikulus. Tujuan Ed bukanlah hanya untuk mengembalikan tubuhnya saja, namun ia juga bertujuan untuk menelidungi Ames Tris dari rencana jahat Father. Jika Ed memiliki syaringan, maka pertarungannya akan, pertarungannya dengan Pride dan Ward akan semakin mudah. Pasalnya, Ed dapat mengetahui pergerakan musuhnya dan mencari kelemahan lawannya. Keempat, Jonathan Jestar Jonathan Jestar adalah tokoh utama dalam seri ini. Jonathan pernah jatuh dalam titik terendahnya ketika dirimu pilih ayahnya dan keluarganya. Meskipun begitu, Jonathan tidak terus menelus tenggelam dalam keterburukan. Jonathan mengulai mempelajari homon dan baron sapelik. Jonathan menfaatkan kekuatan pesutik untuk menghancurkan Dio Brando dan semua kegiatan. Palang seperti Jonathan, memang pantas untuk memiliki mata syaringan untuk menopang kekuatannya. Dan yang kelima, Nezuko Komando Jangan teknis, Nezuko adalah seorang Oni. Sebagai Oni, Nezuko seharusnya memiliki rasa lapar yang besar terhadap daging manusia. Namun, Nezuko berhasil mengendalikan rasa raparnya untuk melindungi kakaknya Tanjuro. Bahkan, tak jarang Nezuko membantu Tanjuro dalam membasmi pala Oni yang jahat. Nezuko tentunya sangat membutuhkan syaringan. Agar dirinya dapat menjauhkan Tanjuro dari para Oni jahat. Inilah, 5 karakter anime yang seharusnya memiliki mata syaringan menurutmu. Menurutmu, siapa yang sangat pantas untuk memiliki syaringan? Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.